Dan lantamal 13 terekan, laksamana pertama TNI Edi Kirisnamurti memimpin langsung kegiatan napaktilas daerah pertempuran prajurit, Korps Marinir Angkatan Laut atau KKOAL yang saat ini dikenal Korps Marinir. Napaktilas Dwi Kora yang dilaksanakan di kecamatan Seimenggaris nantinya akan finish di Pulau Sebatik. Pelaksanaan napaktilas ini merupakan rangkaian menyambut hut ke 76 Korps Marinir pada 15 November. Pesertanya selain dari prajurit Batalion Pertahanan Pangkalan atau Yonmar Hanlang 13 terekan, juga diikuti prajurit Satgas Pengaman Perbatasan atau PAMTAS Yonarmet 18 komposit Buritkang, masyarakat, dan para pelajar. Napaktilas ini dimulai dari pangkalan Lanal, Lunukan. Empat unit perahu karet yang diisi prajurit Yonmar Hanlang berjajar menuju dermaga Seular, Semanggaris. Setelah berada di Semanggaris, pesertanya napaktilas dilepas secara resmi dan Lantamal 13 terekan yang juga ikut berjalan kaki dengan sejumlah perwira Lantamal 13 terekan, dan Lanal Nunukan, dan Satgas PAMTAS Yonarmet 18, dan berbagai elemen masyarakat. Dengan berjalan kaki, nantinya jarak yang akan ditempuh peserta sekitar 20 km. Dan Lantamal 13 menjelaskan, Napaktilas menjadi pengingat atas perjuangan Dwi Kora, dan Semanggaris menjadi lokasi pelaksanaan Napaktilas karena memiliki sejarah perjuangan di mana sejumlah prajurit gugur. Kedepannya ia akan menyampaikan ke kepala staf Angkatan Laut terkait rencana pembangunan monumental baik itu tugu perjuangan maupun monumen di Semanggaris. Dengan alasan jumlah pejuang yang gugur di Semanggaris begitu banyak, dan hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat. Baginya Napaktilas yang diikuti elemen masyarakat dan para pelajar, merupakan hal yang luar biasa. Dan ada lima cekpoin di mana jarak antar titik sepanjang lima kilometer. Kebetulan memang perjuangannya ini di Semanggaris ini ada yang cukup unik, karena banyak yang korban di Semanggaris dan di Kalabanggar. Jadi tujuan kita ini, Napaktilas ini mengingat bagaimana mereka dulu berjuang. Ini enak ini, ini sudah ibaratnya sudah terbuka, bukan hutan perawan lagi. Dulu bagaimana? Nah ini tujuannya kita Napaktilas ini untuk mengingat mereka, bagaimana susah payah mereka untuk mencapai ke sini. Tadi kita juga melaksanakan lintas menggunakan raw karet dan beberapa speed, untuk juga mengingat bagaimana mereka dari Nunukan ke sini, menggunakan speed, baru jalankan kita. Jadi tujuannya ini, kita untuk mengingat perjuangan para pendalu kita. Pertama, yang berjuang di sini ada dari perajudan Kakao sendiri, itu zaman dulu namanya Kakao, sekarang. Kebetulan juga ini untuk nanti pada tanggal 15, tanggal 15 ini, ini ada HUT Perayaan Marinir ke-76. Jadi ini rangkaian kegiatan yang kita laksanakan. Jadi melibatkan seluruh komponen, komponen masyarakat, komponen TNI, komponen dari polis. Bahkan ini ada dari pelajar juga. Astrolog melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.